Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat perdananya bersama Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu 23 Oktober 2024. Dalam rapat tersebut, Prabowo dengan lantang memberi saran kepada para menteri untuk mengurangi aktivitas itu dibanding ke luar negeri. Melansir wartakotalife.com, Kamis 24-10, Presiden ke-8 RI itu mengakui bahwa kabinetnya memang besar, namun ia menyatakan akan lebih menekan efisiensi pengelolaan anggaran dari setiap kabinet. Ia menyampaikan keinginan agar distribusi anggaran yang ada bisa menjangkau masyarakat secara langsung, bukan seperti anggaran protokoler dan studi banding ke luar negeri. Saya minta detail. Kegiatan-kegiatan terlalu seremonial, terlalu banyak sarasehan, konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi, jelas Prabowo tanpa basa basi. Kita harus memberi contoh fokus kita adalah kesejahteraan masyarakat. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain, saya minta efisien, ditambahnya. Prabowo menyatakan dengan tegas tidak akan ragu memberi peringatan keras kepada Menteri Kabinetnya, jika tidak sepakat dengan program yang sudah dicanangkan saat masa kampanye kemarin. Ia bahkan mempertaruhkan jabatannya sebagai presiden untuk menjalankan program yang sudah digagas sebelumnya. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategik. Bagi yang tidak mendukung program ini silahkan keluar dari pemerintahan saya, ditegas Prabowo. Kita satu tim jadi harus yakin semuanya ini bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia, ditambahnya. Luar biasa ya presiden ke-8 RI ini Tribuners, kita doakan semoga apa yang dikampanyekan kemarin bisa terrealisasi melalui program-program kedepannya.